Terima kasih telah menonton Di antara teman-teman yang melihat Yang mengidentifikasikan diri sebagai LGBT Dengan masyarakat pada umumnya Begitu juga apa yang kita lakukan di Timur Leste Selama ini teman-teman LGBT di Timur Leste Sebenarnya ada dan eksis Tetapi visibility atau mereka Tidak diketahui banyak orang bahwa ternyata Ada teman-teman LGBT yang ada di Timur Leste Itu ada begitu Dan sebenarnya event ini tujuannya adalah Untuk mengangkat sebagai bagian dari Proses visibility tadi Kami mau supaya orang-orang yang ada di Timur Leste Baik itu stakeholders kami Baik itu orang-orang yang Apa namanya Yang bekerja di lembaga pemerintah Melihat bahwa teman-teman ini ada Bahwa komunitas ini ada Dan mereka juga harus dirangkul Dan mereka juga adalah bagian dari bangsa ini Dan oleh sebab itu Kita ingin menunjukkan sesuatu Bahwa ini loh kita ada Dan kita juga bagian dari bangsa ini Dan kita mau berekspresi Itu sebabnya salah satunya karena inspirasi dari Singap Sing Pingdo tadi Kita lakukan hal yang sama di Timur Leste Dan kebetulan juga hari bulan Juni Yang dikenal sebagai June Pride Month Jadi di seluruh dunia Teman-teman LGBT Memperingati Banyak-banyak aktivitas-aktivitas Yang berkaitan dengan advokasi Yang berkaitan dengan proud to be LGBT Di seluruh dunia Di bulan Juni Dan itu sebabnya kita juga mengambil Di tanggal 17 Juni sebagai waktu Dimana kita bisa Melakukan hal yang sama Tapi mungkin dalam bentuk yang kecil dulu Karena kita juga harus melihat Bagaimana respon masyarakat di Timur Leste Karena ini kan kali pertama Kita adakan di Timur Leste Jadi kalau orang bilang Ini kayak tes the water dulu lah ya Tapi harapannya ke depan-ke depan Kalau ini boleh jadi yang pertama Kedepan ada orang-orang yang menyambung Bisa melakukan hal yang sama Dan mungkin bisa menjangkau lebih banyak orang Tapi kita cukup surprise Bahwa ada banyak orang yang sangat excited Untuk datang dan mulai menunjukkan diri Dan mulai mau berbicara bahwa mereka itu Berhak untuk menjadi bagian dari bangsa ini Yang sangat saya sayangkan adalah Ada beberapa teman-teman LGBT yang saya tahu Yang mereka adalah dari kalangan yang lebih middle up Mereka tahu ada event ini Tapi kelihatannya mereka masih enggan Untuk hadir bersama dengan kita Dan diketahui banyak orang bahwa mereka itu adalah bagian dari LGBT Tapi kita tetap punya harapan Bahwa ke depan mereka bisa bergabung Dan bisa melakukan hal yang sama Event-event seperti ini bersama dengan kita Dan tidak malu lagi Dan tidak harus tinggal di dalam isolasi Ya itu harapan kita lah Kalau ini saya kira pemerintah belum ada berkomentar apapun Dan mungkin itu karena memang visibility kita juga tidak ada Mereka tidak tahu bahwa kita eksis Mungkin yang mereka tahu bagian dari pemerintah yang tahu bahwa kita ada Adalah mungkin Ministry of Health Dari Ministeri Uda Saudi Karena memang kita terlibat dengan mereka di dalam isu HIV Tapi kalau untuk lembaga-lembaga lain Beberapa kali kita tetap undang Tapi tidak ada respon atau mereka tidak muncul Tapi ini adalah hal yang baik Dimana kita bisa menunjukkan bahwa kita eksis Dan harapannya ke depan di masa mendatang Ada pemerintah, ada orang-orang pemerintah yang bisa memperhatikan kita Dan turut ambil bagian dan men-support kita Saya sangat excited sekali Karena kebetulan saya dari Indonesia Dan Indonesia saat ini memang Komunas Ram Sudah melihat bahwa kita eksis di Indonesia Dan mereka mulai melakukan Apa namanya ya Usaha-usaha untuk Yang mendukung kita Tetapi tetap hasilnya belum kelihatan Dan belum meluas Tetapi apa yang terjadi di Timur Leste Kita selalu sekali Karena dari PDHJ sendiri sangat mendukung kita Bahkan kita punya MOU antara Kodiva Dan PDHJ untuk melakukan sentisisasi Dalam arti melakukan edukasi terhadap Misalnya terhadap PNTL Atau polisi yang ada di Timur Leste Bahkan terhadap FDTL, Militer Timur Leste Supaya mereka ke depannya tidak melakukan stigma Dan tidak melakukan diskriminasi Atau bahkan kekerasan terhadap Teman-teman LGBT Khususnya transgender di negara ini Karena jujur saja Teman-teman transgender lah yang paling banyak Mengalami kekerasan, diskriminasi, dan stigma Di negara ini Jadi harapan kita dengan kita memberikan Sentisisasi dan pendidikan tentang seksualitas dan gender Kepada polisi dan kepada militer Dan kalau bisa sih harapannya bisa kepada semua pihak Supaya pada akhirnya kita tidak akan melihat orang lagi Meneriaki teman-teman waria kita Diteriaki pandero misalnya Dan jadi kita bisa lebih Ya hidup berdampingan lah dengan baik Saya rasa mereka tidak berani keluar Karena memang jujur masih ada kekhawatiran Karena ketika kita bicara masalah isu LGBT Ada banyak social faktor Yang mempengaruhi seseorang mau come out atau tidak Saya pribadi mengalaminya ketika saya masih ada di bawah tempuru Ketika saya masih belum merasa siap Untuk memberitahu dunia dan teman-teman saya Bahwa saya berbeda Tetapi itu apa ya Apa namanya Pengalaman pribadi masing-masing Jadi tapi harapan kita adalah Buat mereka Oke sekarang masih masih close Tapi mari berkontribusi Untuk menjadikan Timur Leste Menjadi rumah bagi semua orang Rumah bagi kita Dan sekarang saatnya Kalau saya boleh bilang Sekarang saatnya kita untuk keluar Keluar dari selimut Yang selama ini menutupi kita Dan kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri Saya sangat yakin Dan sangat percaya Bahwa saat Timur Leste bisa menjadi satu bangsa Yang bisa menghargai perbedaan Begitu Dan itu diperlukan kerjasama Dan support Dan kerja keras dari semua pihak Terutama teman-teman yang merasa Lebih Apa ya Kalau saya bilang Lebih mampu Lebih punya resources Lebih 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 punya kapasitas Dalam hal keuangan Dalam hal ekonomi Sosial Dan Hal sebagi Hal lainnya Ya itu kali pesan saya Terima kasih bro Selamat menikmati